Halo semuanya, selamat datang di channel youtube kami. Kami dari kelompok AKM40, Kelurahnya Pelungan, Kecamatan Pabeyam, Santian. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ado Ado Nang Resik, tutup gini di saat boto. Perkenal lo jenang kudisi, Abdul Fitra Indarto, serta rekan saya, Safira Tashanandusari, disini kami akan memberikan edukasi kepada orang tua mengenai bagaimana cara melidik anak, susu, minat, dan bangkat supaya si anak itu jadi nyaman berada di rumah dan hidungan keluarga. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita lihat contoh-contoh kasus kurangnya edukasi orang tua terhadap anak. Saksikan suplikanya berikut. Dilansir dari Dutik.com, di media sosial, viral video diduga orang tua sedang memarahi kasir Indomaret karena anaknya dilayani top-up voucher game online seharga Rp800.000. Mereka mempertanyakan kebijakan pelayanan Indomaret. Pria ini awalnya mempertanyakan kenapa kasir Indomaret mengizinkan seorang anak top-up voucher game online seharga Rp800.000. Pria ini lantas mempertanyakan aturan yang tertulis yang ada di Indomaret. Apakah benar diperbolehkan anak di bawah umur membeli voucher game online seharga Rp800.000? Viralnya video ini di media sosial ramai dikomentari oleh banyak netizen. Tidak sedikit yang justru membelakasikan Indomaret ini. Rata-rata komentar mereka mengatakan pengawasan anak terkait game online seharusnya menjadi tugas orang tua. Meliana Widjaya yang berumur 64 tahun warga kota Semarang dilaporkan anak kandungnya sendiri yang berinisial J berumur 39 tahun karena persoalan warisan. Kuasa hukum Meliana, yaitu Deddy Gunawan, mengatakan bahwa perkara itu berawal dari dua bidang tanah di kawasan Gajah Mungkur, Semarang yang akan diberikan kepada anak pertamanya. Meliana membatalkan akta waris tersebut karena ia memiliki tiga anak. Pihak berwajib berharap ke depannya perkara anak melaporkan ibu kandungnya sendiri tidak akan terjadi lagi. Hal seperti ini bisa dibicarakan baik-baik dan tidak harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Berikut ini adalah bagaimana cara menudik anak yang baik dan benar. Poin pertama ada dimulai dari minat dan bakat. Minat dan bakat dari seorang anak itu sangat penting. Terkadang apa yang diinginkan anak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan terkadang apa yang diinginkan oleh anak tidak mendapat dukungan penuh dari orang tua. Hal ini dapat menurunkan semangat belajar anak dan juga mengganggu proses belajarnya. Dari penjelasan Safira dapat kita ketahui bahwa motivasi dapat terbentuk ketika itu ada kemauan, keinginan, serta tujuan tertentu. Yang kedua ada berikan dukungan dengan sepenuhnya. Di sini orang tua itu sangat penting dalam proses pembelajaran si anak. Karena orang tua harus mengelola, mengatur jadwal belajar dan juga mengevaluasi bagaimana perkembangan prestasi si anak. Seharusnya orang tua harus menginginkan, mengarahkan dan juga mengevaluasi bagaimana proses belajarnya. Duhungan orang tua terhadap anak bukan berarti dukungan itu hanya dari materi. Entah itu bisa dari moral, kayak contohnya sekedar mengajak jalan-jalan atau mengajak mereka mengobrol bersama. Untuk yang ketiga, berilah mereka apresiasi. Bukan hanya anak-anak, orang lewasa pun senang apabila proses belajarnya diberikan apresiasi. Menurut fakta di lapangan, anak kelas kebawah atau biasa disebut sekolah dasar senang apabila usaha belajarnya itu diberikan pujian ataupun apresiasi dari sang guru. Maka dari itu, di masa pandemi seperti ini, peran orang tua adalah memberikan reward ataupun penghargaan ataupun pujian terhadap anak apabila anak itu sudah belajar dan berusaha dengan keras. Kita memiliki bakat yang berbeda-beda. Bakat tersebut dapat diraih dari entah itu keluarga, lingkungan maupun dari diri anak tersebut dari kecil. Di sini Abdul akan memberikan suatu contoh, jika anak tersebut tidak pandai dalam hal pendidikan, mungkin dia memiliki bakat yang lain, entah itu dari olahraga maupun bakat-bakat yang lainnya. Jadi bunda, di sini angka itu tidak bisa diukur sebagai kesuksesan anak di masa mendatang. Namun, anak itu bisa saja memiliki bakat-bakat lain, entah itu di bidang olahraga atau bidang-bidang yang lainnya. Berikut, Abdul akan memberikan sebuah contoh, publik figur yang menurut Abdul itu termasuk orang yang sukses. Terima kasih telah menonton! Perjalanan seorang adik dan kakak ini sekarang membuahkan hasil yang dilansir dari akun sosial media Youtube. Mereka mengakui bahwa penghasilan sendiri terbilang dari cukup. Mereka menyatakan bahwa gaji mereka per bulan sekitar kurang lebih dari 30 juta. Dari sini kita mengambil poinnya bahwa mencari kesuksesan bisa diraih dari manapun asalkan takkun dan tetap semangat. Tentunya tidak luput dari dukungan orang tua dan juga berdoa. Contoh selanjutnya ada M. Supriyadi Persebaya, Surabaya. M. Supriyadi berjuang dari nol hingga berhasil masuk ke skuad Bajul Ijo, bahkan menjadi bagian timnas Indonesia. Salah satu prestasi M. Supriyadi yakni menciptakan gol spektakuler di ajang Piala Gubernur 2020 saat Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri. Ia memiliki perjuangan panjang demi bisa berkiprah menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Lahir dari keluarga yang kurang mampu, tak membuat Muhammad Supriyadi lantas menyerah pada keadaan. Meski kemauannya menjadi pesepak bola sempat ditentang sang ayah, namun Supriyadi berhasil membuktikan prestasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.